Puskesmas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizkuna Channel Kali ini saya sedang berada di Salah satu bangunan yaitu bekas Puskesmas Yang berada di Kecamatan Bantarujik Kebupaten Majelengka Nah kenapa Puskesmas ini terbengkalai Karena sudah membangun Fasilitas Puskesmas yang lebih lengkap Dan lebih komplit di Kecamatan Bantarujik tersebut Gak tau untuk kedepannya Ini bangunan ini mau dijadikan tempat apa Bagi yang penasaran Atau yang pernah berkunjung ke Puskesmas ini Yang waktu dulu pernah dirawat Atau menunggu pasien disini Barangkali sekarang Suasananya berbeda dengan dahulu Kalau dahulu banyak orang Banyak perawat, banyak dokter Dan banyak pasien juga Dan penunggu pasien kalau sekarang sangat sepi Jangan lupa subscribe Rizkuna Channel Karena subscribe itu gratis Terima kasih yang selalu Men-subscribe dan juga Menonton video dari Rizkuna Channel Kita sampai selesai Saya doakan agar selalu diberikan kesehatan Kelancaran dalam urusan mencari rezeki Seperti ini teman-teman Suasana Puskesmas Yang sudah tidak ditempati Karena beralih fungsi atau beralih tempat Yuk kita lihat Bagaimana suasana dalaman Puskesmas ini Nah ini merupakan Tadinya itu mungkin tempat administrasi Poli umum Jadi disini tempat pendaptaran Para pasien yang Apa Tidak dirawat Yang tidak rawat inap Nah ini ruangan dalam Itu ada tulisan Tekad kami Pelayanan terbaik untuk Anda Nah ini juga sama Ada sebuah ruangan Ruangan pemeriksaan Nah ini banyak sekali Perabotan-perabotan yang Tidak Sudah tidak digunakan lagi Seperti meja Kursi dan juga Yang lainnya Ini tempat ruangan pemeriksaan Sama Ada Sebuah itu tuh Apa Jangket atau Untuk penanganan Covid atau apalah Oke Nah disini juga sama tuh Ini mungkin Tempat pemeriksaan Anak Jadi Puskesmas ini Sebenarnya Tadinya berfungsi Baru saja Sekitar beberapa bulan Dikosongkan Karena Puskesmas yang baru Pindah tempat Tempat USG Untuk Cek Apa ya Kelhamilan Nah lanjut Disini juga sama Ada sebuah ruangan Itu Ada berkas Berkas yang Sudah tidak digunakan Mungkin Nantinya akan Diberesin Dibawa Ke tempat Baru Nah yang di depan Saya itu adalah Merupakan ruang IGD Instasi Gawat Darurat Disini merupakan Kamar mandi Mungkin bukan kamar pasien Oke lanjut Samping Ini ada sebuah ruangan Ada Ini kayak sebuah Bekas laboratorium Itu kamar mandi Dan juga sebuah ruangan Itu ada Bekas Apa Kantong mayat Atau apa ya Itu yang kuning Nah ini Sudah dikemasi Sudah dimasukkan Kedalam Baru Barang-barang Yang berada disini Mungkin Mau diakut Atau Apa Atau dipindahkan Ketempat yang baru Ini tadinya itu taman Sebuah taman Jadi ruang Terus Layanan Ponet Jam besuk Lagi Jadi jam 11 Sampai jam 1 Sore Dari jam 4 Sampai jam 8 Malam Anak di bawah 5 tahun Dilarang berkunjung Fuskesmas ini Merupakan Fuskesmas Bekas Fuskes Bantarujuk Jadi Lokasinya Berada di Pusat Kecamatan Bantarujuk Nah ini ruang Ruang kamar Lawat Inap Ini juga sama Buka Buka ruang Ruang kamar Inap Kita lanjut ke bawah Ini ada Satu Buah ruangan Teman Oke Biasanya Jadi para penunggu Pasien Berkumpul Disini Tapi sekarang Sudah kayak gini Teman Suasananya Ini juga Bekas ruang Rawat Inap Itu Dua lantai Ternyata ya Ada lantai Dua Sumur Untuk Air Disini Ini juga Sama Buat Kamar Rawat Inap Ada Bekas Kasur Dan juga Ranjang Bagi pasien Terdebatar Dahulu Berkas-berkas Yang sudah Tidak dipakai Kita lanjut Berjalan Kesini Ini ada Salah satu Ruangan Banyak Sekali Sampah Atau Apa ya Iya mungkin Sampah Ini Bekas Bantang Dan juga Dapur Umum Ternyata Disini Ini yang Merupakan Dapur Umum Dari Puskesmas Tersebut Jadi Buat Konsumsi Para pasien Yang Berada Disini Nah Kita Masuk Ini Menuju Lantai Berapa Ini Tempat Jaga Dokter Ini Di sebelah Di sebelah Sininya Rawat Dinap Yuk Coba Kita Naik ke Atas Kita Naik ke atas Teman Disini Ada Ruangan Atas Mungkin Di atas Ini Disini Sama Mungkin Ruang Rawat Inap Kebanyakan Kalau Di Puskesmas Ruang Rawat Inap Tidak Mungkin Ada Kamar Jenajah Atau Kamar Mayat Tapi Pasti Yang Pastinya Setiap Kamar Pernah Ada Yang Meninggal Di Setiap Kamar Tersebut Oke Kalau Di atas Tidak ada Apa-apa Kita Turun Lagi Kebawah Nah Kebetulan Ini Dekat Area Kemukian Warga Di belakang Puskesmas Ini Ada Sebuah Pondok Pesantren Nah Itu Merupakan Menuju Akses Jalan Keluar Terus Ada Sebuah Ruangan Khusus Kita Masuk Ke Sini Sudah 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 Oke Mungkin Cukup Sekian Explore Saya Kali Ini Bagaimana Suasana Puskesmas Bantarujek Yang Sudah Tidak Terawat Yang Sepi Tanpa Ada Pengunjung Kalau Dulu Disini Banyak Ramai Sekali Banyak Orang Yang Berdatangan Kesini Tapi Sekarang Sepi Karena Puskesmas Sudah Pindah Di Tempat Yang Lebih Bagus Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Gratis Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Comment Di Bawah Bagaimana Suasana Puskesmas Bantarujek Puskesmas Puskesmas Puskesmas